. Sesuai yang telah dijadwalkan, Suzuki R3 2022 akhirnya resmi rilis di Indonesia. Dan tentu saja momen ini juga menandakan bahwa diluncurkannya Suzuki R3 Hybrid 2022. Dan dari segi harganya pun menarik untuk disimak dan diikuti. Perubahan secara fisiknya memang tidak terlalu signifikan, akan tetapi perubahan yang utama dilakukan pada Suzuki R3 2022 malah ada di sektor mesinnya. Seperti yang sudah diketahui dari bocoran dari beberapa sumber, Suzuki R3 terbaru ini menggunakan mesin anyar berkodekan K15C sebagai pengganti mesin K15B yang saat ini masih dipakai pada Suzuki R3 di Indonesia. Walau secara garis besar lekuk tubuhnya masih sama persis, namun yang namanya model baru tetap saja ada yang berubah pada Suzuki R3 2022 ini. Perubahan paling signifikan justru ada pada bagian fascia depan. Seperti ubahan pada grill depan dengan corak baru, dipadukan dengan model proyektor baru pada lampu utama. Perubahannya juga terlihat di bagian bumper depan yang lekukannya kini terlihat semakin agresif. Sepintas memang mirip dengan bumper pada baleno facelift yang juga belum lama ini telah dirilis maruti Suzuki India. Bergeser ke bagian samping, terlihat ada desain velak yang juga baru. Kemudian bumper belakang juga lekukannya baru. Selain dari luar, polesan anyar juga terlihat di bagian ruang kabin. Interior Suzuki R3 2022 kini memakai aksen motif kayu di bagian dashboard. Lantas ada juga keberadaan monitor 7 inci serta desain setir sedikit berbeda dari model lama. Terdapat pula head unit baru yang dapat disambungkan dengan fitur Suzuki Connect. Yaitu fitur baru yang memungkinkan pemilik bisa mengaktifkan AC, menyalakan mesin, dan membuka atau mengunci pintu dari jarak jauh bisa melalui sentuhan layar ponsel. Hal baru lainnya yang juga bisa terlihat di kabin mobil ini adalah pada pola pelapis jok yang sekarang memakai tema dual tone selaras dengan clear dashboard. Dan satu lagi, di bagian belakang setir, saat ini juga telah tersemat kuas pedal shift untuk menggeser posisi gigi secara manual tapi tanpa bantuan pedal kopling. Boleh dibilang, ini adalah hadirnya Suzuki R3 hybrid terbaru. Sebab di R3 2022 inilah maruti Suzuki mengaplikasikan mesin baru K15C 1,5 liter berteknologi dual jet. Mesin baru tersebut mampu menghasilkan daya maksimum 103 PS pada 6000 RPM dengan torsi 137 Nm di 4400 RPM. Khusus untuk pasar India disediakan juga mesin SCHG bertenaga 87,8 PS dengan torsi 121,5 Nm. Berkat adanya teknologi Smart Hybrid ini, Suzuki mengklaim kalau konsumsi BBM R3 terbaru ini mampu mencapai 20,51 km per liternya. Selain mesin dan teknologi, transmisinya juga baru karena sudah terpasang gearbox 6 percepatan otomatis dengan opsi transmisi manual 5 percepatan. Lantas Suzuki juga telah menyematkan 4 buah airbags untuk R3 tipe tertinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!